Serem banget dengernya juga gitu loh, kalau bisa dihapuskan dia yang namanya prosesi online kayak begitu, anak sekolah aja sekarang udah mulai ikut-ikutan kan, yang dari SMP, udah mulai ke SMA, apalagi yang tingkat-tingkat level-level atas lagi gitu loh. Itu gak baik ya, karena ngerusak masa depan orang-orang kayak saya juga, saya kan masih muda, jadi jadi tau masalah-masalah gitu-gituan lebih awal kan gak bagus, apalagi anak-anak yang seumuran di bawah 12 tahun, di bawah 17 tahun tuh kan belum saatnya tau gitu-gituan. Lebih baik anggota kepolisian aja yang ngurus lah untuk masalah ini, udah tidak seperti itu lagi ya, Nah, kira anggota kepolisian yang ngurus, nanti gimana prosedurnya, baiknya gimana, mau berapa tahun untuk menjarakan itu urusan kepolisian aja nanti. Segment terakhir ini saya ke Mas Deddy lagi, Mas Deddy dari tadi saya nanya soal siapa anak-anak Anda, gimana komunikasi dengan antarmucikari. Tapi saya ingin tau, pelanggan itu, klien Anda, rata-rata itu pekerjaannya apa, Mas Deddy? Ini dia, untuk pelanggan kita dari segala macam profesi, pejabat-pejabat, yang tapi yang mocikari yang maju untuk kalangan atas itu memang ada di atas saya lagi, yang sempat disebut NM kemarin di acara gosip tersebut. Jadi, kalau Anda kebanyakan, apa pelanggan yang pekerja biasa atau pengusaha? Saya kebanyakan pengusaha dan pemilik perusahaan-perusahaan di Jakarta sih. Pengusaha ya? Iya. Oke, mereka sistemnya kalau ke Anda itu transfer sebelum anak Anda ketemu dengan pelanggan atau setelah beres? Dana ada yang langsung ke anak terus ke saya, atau dananya langsung transfer ke saya. Sebelum atau sesudah? Sesudah. Dan kalau dari saya nominalnya memang tidak terlalu fantastis, jadi kebanyakan lewat anaknya langsung sih. Kebanyakan lewat anaknya langsung? Anak-anak itu bilang nggak suka dapet tips tambahan di luar komitmen angka nggak sih? Kalau tips itu sudah jadi urusan anak sendiri, tapi mereka inisiatif membagi tips tersebut. Kalau untuk pelangga dari negara-negara tetangga, kita sering dapat dolar juga. Jadi ada juga dari negara-negara tetangga atau para pekerja ekspatriat yang ada di Indonesia begitu ya? Iya. Anda kalau ada yang menyebutkan manajemen artis itu sebagian kecil berbungkus manajemen artis lalu di dalamnya prostitusi atau pelacuran, Anda melihat pernah mendapat kesaksian itu nggak? Atau melihat sendiri bahwa manajemen artis itu cuma kedok? Sebetulnya untuk manajemen artis dan manajernya sendiri itu cuma sebagai perantara aja sih. Mereka hanya sebagai perantara di antara mucikari-mucikari yang sudah besar di Jakarta. Mereka hanya ditawari dan manajernya biasanya dengan iseng menawari ke artisnya dan dengan harga yang fantastis mungkin artisnya mau sendiri. Mas Dedy kan Anda baru mulai nih? Sudah sampai setahun? Sudah, sudah lebih. Sudah lebih dari setahun? Lima tahun sudah sampai belum? Belum, belum. Belum. Kapan Anda mau berhenti? Setelah pelanggarnya tidak ada. Mbak Bebi, Anda sudah dengar apa yang dibilang sama Mas Dedy gitu ya dan bahwa teman-teman artis kan ya gitu suka nggak suka tetap dijekatkan sama isu prostitusi, isu pelacuran. Walaupun tadi dibilang kerjaan macam-macam pramunia, pramukari, dan lain-lain. Terakhir dari Anda, Anda mau bilang apa? Ya mudah-mudahan masalah seperti ini nggak ada lagi ya. Terus pengennya sih pelanggan juga dipindahkan juga biar adil gitu. Kalau Anda sendiri masih bisa bertahan untuk nggak tergoda sama tawaran-tawaran? Insya Allah. Sejauh mana Anda bisa bertahan? Alhamdulillah sih selama ini masih terlibat syuting, sinetron, terus film, foto juga masih sering. Sampai sekarang juga masih sering foto keluar kotak. Jadi mudah-mudahan tetap nggak kegoda ke arah sana yang mbak ya? Kalaupun emang tergoda, kenapa nggak dari dulu-dulu aja? Mungkin udah punya ini itu kali ya. Sekarang udah punya apa mbak? Aduh mobil aja masih nyicil. Mobil masih nyicil ya. Tempat tinggal? Tempat tinggal baru lunas, 3 tahun yang lalu. Itu pun juga apartemen-apartemen yang kecil ya, bukan apartemen yang mahal. Kalau lewat pelacuran bisa lebih cepat dapet ya barang kali ya? Pasti lah, mungkin udah tinggal di yang rumah mewah mungkin di mana-mana. Mobil, udah mobil apa? Mobil sport mungkin, ataupun udah punya banyak mungkin deposito atau apapun. Ini masih begini-begini aja. Mas Reza, diharapkan pelanggan juga kena yang keras. Tadi kan disebutin berbagai kalangan. Dan Mas Dedy bilang, kapan berhenti kalau sudah nggak ada pelanggan? Kayaknya nggak akan pernah berhenti pelanggan, Mas. Yang merisaukan adalah dalam kasus AA sebagai misal, kok tidak pernah sekalipun saya mendengar ada konsumen alias pelanggan yang kemudian juga diciduk oleh kepolisian dan dibawa ke hadapan hukum. Padahal barang kali kalau berdasarkan paparan Mas Dedy tadi, barang kali di sini kuncinya. Bagaimana menutup rapat pintu permintaan, demand, itu yang akan bisa menghentikan orang-orang semacam Mas Dedy dari pekerjaan sebagai muncikari. Kalau kemudian pelanggannya di-stop, muncikarinya juga berhenti, maka kita pantas untuk berharap bahwa kemudian si pelacurnya juga akan teratasi. Tapi bagi saya, perang bubat tidak cukup hanya dengan sanksi pidana, tapi juga harus sanksi sosial. Terlebih ketika kita bicara publik figur dalam kurung, artis sekaligus pelacur, maka sanksi sosialnya harus setegas-tegasnya. Jangan lagi pernah berikan panggung kepada mereka, jangan lagi berikan order kepada mereka, jangan kasih kesempatan beriklan kepada mereka, matikan televisi, matikan radio, tutup total, jangan kasih kesempatan kepada mereka untuk tampil lagi di hadapan publik. Baik, terima kasih banyak Mas Reza, makasih banyak Mbak Baby, Mas Dedy juga terima kasih. Kalau melihat seperti ini, kita perlu regulasi yang sudah usang ini segera diperbarui, di sisi lain juga secara sosial, tadi Mbak Baby sempat bicara pada saat break, harusnya pelanggan kena, supaya...